Pemirsa seorang pengendara ojek online harus berurusan dengan polisi karena diduga membuat dan menyebarkan video kecelakaan di Jalan Yosud Arsot dengan narasi korban pembegalan. Kejadian sebenarnya yang terjadi adalah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua pengendara sepeda motor. Dalam video yang direkam pada Jumat malam ini terdengar narasi kejadian aksi begal yang memakan korban. Video juga menunjukkan seorang pria terluka duduk di pinggir jalan yang disebutkan menjadi korban begal. Namun ternyata video itu bukanlah korban begal melainkan peristiwa kecelakaan. Karena dianggap meresahkan, polisi kemudian menangkap pria berinisial JU. Video ini pun sempat viral di media sosial sehingga polisi melakukan pemeriksaan di TKP dan mencari saksi serta korban yang ada di dalam video tersebut. Muhammad Rifqi, pria yang menjadi korban di video tersebut, menjelaskan saat itu ia terlibat kecelakaan dengan satu pengendara motor lainnya sehingga mengalami luka-luka. Namun ia tak menyangka video dirinya viral menjadi korban begal. Kejadiannya adalah laka lantas. Ada pengendara lain yang mungkin tidak hati-hati kemudian terjadi serempetan sehingga terjatuh dan mengalami luka. Kemudian tim berhasil melakukan pelacakan terhadap orang yang diduga membuat dan menyebarkan rekaman tersebut. Polisi pun menetapkan pasal pelanggaran Undang-Undang ITE kepada JU dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Dari Jakarta, Fendra Gurniawan, INews, melaporkan.